Di pertemuan kelima ini, pada materi kuliah pencampuran sediaan steril, kita akan membahas inkompatibilitas sediaan steril. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai stabilitas sediaan steril dan BUD, maka kita saat ini akan mempelajari bagaimana ketidak tercampuran dari sediaan steril. Untuk klik absensi, silakan diklik link ini, lalu diisi absennya. Dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai inkompatibilitas atau ketidakcampuran antara larutan injeksi atau emulsi parantral dengan larutan-larutan infus. Jadi kita sudah mempelajari ada namanya larutan injeksi atau obat, biasanya dikenal obat injeksi, bagaimana obat injeksi ini ketika dilarutkan ke dalam larutan infus, itu akan mempengaruhi terkait dengan ketercampurannya, di mana ada beberapa larutan infus yang kita kenal, yaitu infus NACL 0,9%, ada infus ringer, infus ringer laktat, dan infus glukosa. Jadi kita akan mempelajari bagaimana ketika suatu obat dimasukkan ke larutan infus. Ada beberapa kasus yang ditemukan terkait dengan inkompatibilitas ini. Yang pertama, adanya dilaporkan kematian 6 orang bayi neonatal setelah diberikan infus intravenasectriaxone, jadi ini injeksinya, infus intravenasectriaxone, diberikan bersamaan dengan injeksi kalsium glukonat. Jadi ada kematian. Nah, setelah proses otopsi ditemukan bahwa di dalam paru-paru ditemukan adanya endapan putih yang berbentuk kristal. Ternyata, ini merupakan kejadian yang disebabkan oleh adanya inkompatibilitas antara setriaxone dengan larutan injeksi kalsium glukonat yang menghasilkan endapan. Di mana pada kasus satu ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi antara setriaxone yang merupakan antibiotik yang diberikan pada bayi dengan kalsium glukonat yang membentuk endapan kalsium setriaxone. Kasus ini dilaporkan dalam satu jurnal pediatrik tahun 2019 dan juga ada pelaporan dari Kanada terkait dengan inkompatibilitas dari antara kalsium glukonat dengan setriaxone. Kasus kedua adalah seorang laki-laki yang berusia 43 tahun. Pasien ini mengalami edema paru, hipertensi paru berat, dan gagal jantung kanan setelah pemberian 5 liter cairan kristaloid, furosemid 10 mg, dan kalsium glukonat 10 ml, dan kalsium fosfat 20 ml. Ternyata ditemukan bahwa ada reaksi inkompatibilitas antara kalsium glukonat yang diberikan tadi sebanyak 10 ml, dan kalsium fosfat 20 ml yang membentuk endapan kalsium fosfat. Kasus ini dilaporkan dalam sebuah jurnal yang bernama Anastasia tahun 2006. Ini contoh kedua kasus dari inkompatibilitas. Kasus yang ketiga adalah ada dua wanita muda yang sebelumnya sehat mengalami infeksi panggul, dan terjadi kematian pada pasien ini, kardio-respiratory arrest, setelah pemberian total parental nutrition atau nutrisi parental yang diberikan. Nah, apa yang ditemukan? Ternyata ditemukan dalam proses otopsi adalah adanya materi amorf yang mengandung kalsium yang menyumbat mikrovaskular paru. Jadi pasien ini kan mengalami kematian secara tiba-tiba ya. Nah, ternyata ada materi amorf yang menyumbat mikrovaskular paru. Apa penyebabnya? Ternyata ditemukan adanya pemberian kalsium glukonat dan kalium fosfat ke dalam total parental nutrition. Yang tadi jika di kasus 2, hampir sama ya kasusnya, yaitu adanya inkompatibilitas antara CA glukonat dan kalium fosfat, maka pada kasus ketiga ini juga sama, yaitu kalsium glukonat dengan kalium fosfat membentuk kalsium fosfat. Ini penelitian yang dilaporkan dan kasus yang dilaporkan pada tahun 1996 di sebuah jurnal parental nutrition. Nah, berdasarkan kasus ini kita akan mempelajari tentang inkompatibilitas. Apa itu inkompatibilitas? Adalah reaksi fisika atau kimia antara 2 obat atau lebih apakah selama pencampuran di luar tubuh atau di dalam tubuh. Jadi reaksi fisika dan kimia ini tidak harus terjadi di luar, dapat juga terjadi saat obat itu sudah masuk ke dalam tubuh, di mana ada beberapa macam dari inkompatibilitas, yaitu reaksi obat dengan obat, reaksi obat dengan bahan tambahan yang dimasukkan, reaksi antara obat dengan larutan infus, serta reaksi antara obat dengan wadah. Akibat dari inkompatibilitas ini dapat terjadi beberapa hal, yang pertama adalah terbentuknya endapan, adanya kekeruhan, kabut, bukan gabut ya, globul emulsi yang semakin membesar dan akibatnya adalah obat tidak menjadi stabil. Pencampuran obat dengan larutan infus, karena ini yang akan kita bahas, itu bisa dalam satu wadah. Seperti contoh pada gambar ini, ini seolah-olah seorang perawat akan memasukkan sebuah obat ke dalam larutan atau bag infus ini, ke dalam kantong infus ini. Nah, kita bisa lihat dalam hal ini, pada sped ini atau searing ini, sped ini adalah injeksi volume kecil, biasanya dia kurang dari sama dengan 100 ml. Dia dicampurkan ke dalam sebuah kantong bag infus, yang volumenya pasti lebih besar dari 100 ml. Nah, pencampuran obat ini, berarti ini kan terjadi di luar ya, di luar tubuh, ini memiliki keuntungan, artinya tentu menghindari ketidaknyamanan pada pasien, terus mengurangi kontaminasi mikroba pada tempat injeksi dan memberikan efek obat yang lama. Ini adalah contoh pencampuran obat dalam satu wadah. Ada juga pencampuran obat itu, pemberian obat ini melalui 3-way stopcock atau intravenous y-side, ya, di mana kita bisa lihat 3-way stopcock ini, y-side injection. Kita bisa lihat di sini contohnya ada sebuah infus yang warnanya merah, ada sebuah infus yang berisi obat yang berwarna merah, dan ada sebuah infus yang berisi obat berwarna biru, membentuk huruf Y ya, makanya namanya intravenous y-side, karena ini membentuk huruf Y. Nah, ini kalau pada kemoterapi, biasanya ada yang seperti ini, jadi misalnya contoh obatnya, salah satu oksali platin, harus diberikan bersama dengan lekoverin, karena ini saling menunjang, memiliki efek yang saling menunjang pada kedua obat tersebut. Nah, di sini diberikan untuk pasien, misalnya pasien yang kemoterapi. Jadi, pada pemberian ini, pada pemberian infus ini, keuntungannya adalah memberikan kenyamanan untuk pemberian injeksi. Jadi, ini dia di-infuskan istilahnya ya, jadi bisa satu infus atau bisa dua. Jadi, jika obatnya itu ada dua, biasanya digunakan 3-way stopcock, alat kesehatan 3-way stopcock di sini, dan juga kalau misalnya dia satu, bisa juga satu ya. Jadi, ini contohnya ada dua obat. Nah, ada juga yang dia cuma misalnya, pemberiannya itu melalui selang infus, dalam hal ini dia di-injeksi secara intravena. Artinya, kalau kita lihat, sebuah infusat di sini, ada satu lubang di sini ya, satu lubang tempat bisa memasukkan obat, melalui dari sepet, dimasukkan secara langsung ke dalam infusat ini. Jadi, obat itu bisa diberikan kepada pasien. Jadi, bisa tadi melalui jalur ini, infus langsung dari obatnya langsung masuk ke sini, atau di-injeksi melalui satu tempat untuk IV bolus. Jadi, bolus itu langsung dimasukkan ke selang infusnya. Nah, di sini untuk mendapatkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan reaksi obat yang lebih cepat, dan menghindari kerusakan jaringan. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui beberapa contoh apa yang terjadi dalam hal ini, dalam hal inkompatibilitas. Dalam hal ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari inkompatibilitas itu sendiri. Yang pertama adalah pembentukan garam tidak larut. Dalam hal ini, kita yang sudah mempelajari tentang kimia dasar, kimia analisis, tentu harus sudah memahami apa-apa saja ke garam-garam yang tidak larut. Kita kembali mengingat bahwa karbonat dan fosfat adalah sangat kurang larut daripada garam klorida atau asetat dengan kation yang sama. Contohnya di sini, misal sebuah injeksi mengandung fosfat. Nah, biasanya sebuah injeksi itu tidak dikasih tahu dia mengandung dapar apa atau buffernya itu apa. Tapi di sini, injeksi, kalau kita tidak tahu, biasanya kita bisa cari tahu sih sebenarnya melalui literatur yang ada, tapi biasanya tidak diinformasikan secara dengan mudah kita mengetahui bahwa injeksi tersebut daparnya apa. Nah, ini contohnya misalnya sebuah injeksi, dia mengandung fosfat. Daparnya ini adalah yang ini ya. Nah, jika ditambahkan ke dalam larutan tersebut garam kalsium, jadi fosfat, campur kalsium, akan terbentuk di sini adalah endapan, endapan kalsium fosfat. Jadi, akan terbentuk, jadi ini kalsium fosfat, maka akan terbentuk endapan kalsium fosfat. Ini adalah, kalsium fosfat ini adalah, yang tadi sudah disampaikan di atas, adalah karbonat dan fosfat adalah sangat kurang larut. Jadi, di sini fosfat itu tidak larut. Tadi seperti yang sudah dibahas juga, itu tidak larut. Kalsium fosfat itu tidak larut. Nah, ada juga injeksi yang mengandung karbonat. Injeksi ini, juga kalsium dengan karbonat, itu membentuk endapan yang tidak larut. Membentuk garam yang tidak larut. Jadi, kita perlu mengingat, ketika ada sebuah injeksi yang mengandung fosfat, atau mengandung karbonat, jika direaksikan dengan sebuah, jika dilarutkan bersama dengan kalsium, larutan kalsium apapun itu, maka akan terjadi endapan. Yang kedua adalah, pembentukan endapan pada penggabungan larutan injeksi yang berbeda pH. Jadi, ada pH, setiap injeksi itu pasti memiliki pH yang berbeda-beda. Kita bisa melihat pada slide ini, bahwa ada sebuah injeksi furosemid yang pH-nya sangat tinggi, 8,9, sifatnya basah, dan injeksi midazulam yang sifatnya adalah asam. Begitu juga dengan si provoksasin, yang pH-nya juga asam, 3,9 sampai 4,5. Dan berikut-berikut ini semua kita lihat pada baris ini, dia memiliki pH yang sangat asam. Sedangkan furosemid ini pH-nya cenderung basah. Ketika ada terjadi perbedaan pH yang cukup jauh, maka akan terbentuk endapan dari yang, endapan dari injeksi yang bersifat basah tadi, yaitu endapan furosemid. Ini adalah salah satu bentuk dari inkompatilitas. Yang ketiga adalah pengenceran sistem pelarut campur atau kosolven. Nah, jadi contohnya adalah injeksi valium atau diazepam, di mana dia di dalam injeksi valium atau diazepam ini, dia mengandung namanya propilen glikol, mengandung juga yang namanya etanol. Nah, ini disebabkan adalah diazepam itu tidak mudah larut dalam air. Maka perlu diberikan kosolven, pelarut campurnya. Nah, dalam hal ini ketika injeksi valium ini atau diazepam ini dimasukkan ke dalam larutan normal salin atau larutan NACL, maka akan menimbulkan pengendapan yang bentuknya seperti ini. Jadi, pelarut yang non-aqueous miscible solven, ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu contohnya adalah venitoin, digoxin, diazepam, itu memang diformulasi dalam pelarut yang tidak larut air. Propilen glikol dan etanol ini kan tidak larut dalam air, yang bercampur dengan air. Jadi, penambahan pelarut menyebabkan pengendapan. Jadi, penambahan misalnya nambahkan larutan salin ini, menambahkan injeksi diazepam ini yang ada sudah propilen glikolnya ke dalam larutan salin, maka ini akan menyebabkan pengendapan. Nah, pemberian diazepam yang tidak larut secara intravene ini dapat menyebabkan thromboplebitis atau adanya inflamasi vena yang dihubungkan dengan terjadinya, terbentuknya thrombus. Obat-obat yang diformulasi dengan cosolven sebenarnya caranya adalah harus diinjeksi dengan lambat untuk mencegah pengendapan dalam vena. Jadi, dia tidak dilarutkan, tetapi diberikan namun dengan pemberian yang sangat lambat, terutama seperti obat digoxin ini, diberikan lebih dari 5 menit. Ada juga obat-obat yang diformulasi dengan cosolven. Obat ini yang diformulasi dengan cosolven ini wajib untuk atau harus dicegah pencampurannya dengan obat-obat larutan yang ada airnya. Jadi, caranya adalah harus diinjeksi dengan lambat untuk mencegah pengendapan. Jadi, kita lihat ada beberapa macam obat di sini, ada yang dengan propel yang glikol, ada yang dengan alkohol. Ini adalah contoh-contoh obat yang dalam formulasinya, dia diformulasi dengan cosolven, sehingga dia dicegah pencampurannya dengan air, dan harus diberikan secara injeksi dengan kecepatan yang sangat lambat untuk mencegah pengendapan pada vena. Yang keempat adalah penginceran obat yang diformulasi dengan surfaktan, di mana kita mengetahui bahwa ada obat-obat yang dia diformulasi dengan surfaktan, di mana ketika obat ini diberikan, yang mengandung obat di dalam misel ini, kita tahu bahwa surfaktan itu akan membentuk misel, di mana ketika obat di dalam sini, membentuk misel, jika diberikan dengan air, maka akan terjadi pengendapan. Jadi, sama seperti yang tadi, harus diinjeksi dengan lambat untuk mencegah terjadi yang pengendapan. Obat-obat yang diformulasi dengan surfaktan, contohnya ada beberapa, yang seperti bisa Anda lihat di sini, di mana contohnya surfaktan adalah polisorbat, desoksisolat, dan poskolipid, ini contoh-contoh dari pengencaran obat yang diformulasi dengan surfaktan. Yang kelima adalah pembentukan gas, di mana biasanya ini terjadi interaksi antara suatu obat yang bersifat asam dengan bikarbonat, yaitu misalnya seperti ini, karbonat di mana dia ketika berinteraksi dengan sebuah obat yang bersifat asam, maka dia akan membentuk karbon dioksida. Oleh karena itu, kita harus mencegah kombinasi obat-obat bersifat asam ini dengan larutan dapar karbonat. Berikutnya adalah percepatan degradasi obat oleh obat yang ditambahkan. Ini reaksi yang terjadi biasanya adalah hidrolisis. Contohnya, antibiotika beta-lactam yang seperti ampisilin atau penisilin, dia akan mengalami hidrolisis cepat dengan obat yang bersifat asam, seperti dopamine. Oleh karena itu, dengan adanya degredasi seperti ini, maka obat ini harus dicegah pencampurannya. Yang ketujuh adalah, bentuk dari incompatibilitas adalah adanya peningkatan ukuran global lemak pada penggabungan total parantral nutrition dengan elektrolit. Contohnya ya, jadi kita seperti tahu bahwa total parantral nutrition solution itu adalah larutan yang berisi nutrisi yang diberikan secara parantral. Di mana ini merupakan gabungan tiga dari makromolekul yang bergabung dalam satu larutan. Jadi ada namanya asam amino, karbohidrat, lipid. Ini bergabung dalam satu larutan. Di mana lemak, dalam hal ini lipid, dia cenderung membentuk instabilitas fisika. Jadi dia akan bisa mengakibatkan terbentuknya global lemak yang makin besar. Apalagi adanya elektrolit yang memiliki elektrolit yang sifatnya adalah kation polivalen. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini, jadi ketika ada sebuah emulsi ya, lemak, ketika diberikan bersama dengan elektrolit yang sifatnya adalah kation polivalen, maka dia akan terbentuk global lemak yang makin lama makin besar. Jadi seperti ini. Nah, ketika global lemak ini makin membesar, bisa mengakibatkan sumbatan akibat adanya global di kapilar paru-paru. Nah, kita akan mempelajari salah satu contoh yang akan saya tekankan dalam materi kula ini. Dan ini juga yang harus Anda pahami ketika Anda akan bekerja nanti suatu saat, baik itu di apotik, klinik, maupun rumah sakit. Di mana Anda harus mengetahui bahwa hal yang paling mendasar, salah satu contoh ini, yaitu mengenai inkompatibilitas inkompatibilitas injeksi cetriaxon, di mana injeksi cetriaxon ini dengan larutan parantral yang mengandung kalsium. Tadi kita sudah bahas di kasus pertama, tapi di sini saya akan menekankan kembali. Jadi larutan parantral itu ada yang mengandung kalsium. Contohnya injeksi kalsium glukonat, dari namanya saja sudah ada kalsium glukonat ya, pasti mengandung kalsium. Ada juga infus ringer, infus ringer ini mengandung kalsium, infus ringer laktat juga mengandung kalsium. Namun dalam hal ini jumlah dari kalsiumnya itu berbeda-beda. Pada infus ringer itu kalsiumnya 0,165 gram, kalau ringer laktat dia 0,1 gram. Kalau untuk kalsium glukonat, dia dalam setiap 10 mili mengandung 1 gram. Jadi cukup besar ya. Ini contoh-contoh yang mengancairan atau larutan injeksi yang mengandung kalsium. Nah, ketika diberikan dengan cetriaxon, ini dia mengandung 1 gram serbuk injeksi cetriaxon yang dilautkan dengan 10 mili larutan NACL 0,9%. Ada sebuah laporan, 5 laporan kasus kematian, tadi kalau tadi 6 ya, 5 laporan kasus kematian yang dilaporkan oleh pembuat pabrik, dari pabriknya. Di mana 4 kematian disebabkan cetriaxon dan kalsium yang diberikan pada infus yang sama, dan 1 kematian ketika cetriaxon dan kalsium glukonat ini diberikan pada rute yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, di sini dilaporkan bahwa terbentuk presipitat kristal pada daerah infusatnya atau IV tubingnya dan terbentuk juga presipitat atau endapan di paru serta di daerah ginjal. Jadi, di sini setelah laporan ini, FDA, yaitu Food and Drug Administration atau dikenal dengan BEPOM-nya Amerika, itu juga menerima 4 laporan setelah pemberian cetriaxon dengan kalsium ini pada pasien yang kurang dari 1 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat ya, jadi kalau ini ada satu percobaan yang dilakukan, jika injeksi cetriaxon diberikan bersama dengan injeksi kalsium glukonat, kita bisa melihat di sini, ini ada contohnya di dalam tamu reaksi, ada 10 mili injeksi cetriaxon. Jika ditambahkan 10 mili kalsium glukonat, maka akan terbentuk kekeruhan seperti ini. Ini kalau misalnya terjadi di luar tubuh, ini seperti ini, tapi kalau dalam tubuh ini sudah sangat fatal ya, di mana ditemukan bahwa setelah diukur, ternyata ukuran partikel rata-rata itu 23,27, di mana rangenya adalah 4,39 sampai 42,2, ini sangat besar ya, ukuran partikel 23,27. Nah, apa yang reaksi yang mungkin terjadi antara kalsium glukonat dengan cetriaxon adalah kita tahu di sini ada dalam cetriaxon itu dia mengandung gugus karboksilat, yang di sini COO-NA+, di mana dia bereaksi dengan Ca2+, membentuk sebuah endapan, yang ini ya, COO-CA, di sini, ini endapan yang terbentuk adalah kalsium karboksilat ya, karboksilatnya dari cetriaxon. Pelihatan juga yang dilakukan di Jepang, ini ditemukan, dilihat pada sterko mikroskopik, bahwa memang ketika terjadi reaksi antara cetriaxon dan kalsium glukonat akan terbentuk endapan-endapan seperti ini. Nah, pengamatan secara mikroskopis, yaitu partikel pada pencampuran lorutan injeksi cetriaxon dengan kalsium glukonat, setelah satu hari terbentuk seperti ini, setelah dua hari akan semakin banyak, dan setelah tiga hari makin membesar. Nah, ini adalah gambaran reaksi antara cetriaxon dengan kalsium glukonat. Bagaimana dengan rinjer laktat? Jadi, dengan rinjer laktat juga terbentuk di mana jika dalam satu wadah, maka akan terbentuk ukuran partikel rata-rata itu 935,78 nanometer, kalau melalui bolus 425, ini ukurannya sangat besar ya. Dengan injeksi infus NACL, juga membentuk ukuran partikel yang cukup besar, 1143 nanometer dan melalui bolus 440. Nah, jadi disini contohnya adalah injeksi cetriaxon 10 mili dengan injeksi rinjer laktat ya, yang mengandung kalsium. Tadi sudah dibahas bahwa kita tahu bahwa tadi ukurannya kalau kalsium glukonat, dia mengandung 1 gram, sedangkan 1 gram kalsium. Pada rinjer laktat ini kan dia hanya mengandung 0,165, jadi jumlah kalsium itu tidak sebanyak rinjer laktat dengan kalsium glukonat. Maka dari sini ukurannya seperti terlihat jernih, tapi sebenarnya di dalam sini sudah ada partikel yang rata-rata ukurannya adalah 4,31 mikron. Bagaimana dengan infus NACL? Jadi NACL itu juga mengandung kalsium, eh, tidak mengandung kalsium ya, karena kita tahu bahwa NACL itu Na plus dan Cl min. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa NACL dengan cetriaxon itu kita lihat bisa terlihat jernih. Kenapa? Karena tidak mengandung kalsium dengan ukuran partikel rata-rata 4,03 mikron. Jadi ukuran partikel itu kita bisa lihat secara visual yang dapat lihat mata itu sebenarnya lebih dari 50 sampai 150. Kalau tidak dapat lihat tanpa bantuan alat khusus itu 1 sampai 50 mikron. Nah, yang lebih kecil dari 1 mikron itu biasanya tidak terlihat. Syarat ukuran yang harus partikel di mana diberikan secara intravena itu adalah kita harus tahu bahwa pembuluh darah manusia itu terdiri dari atas aorta, arteri, arterio, kapilar, venul, vena, dan vena kava. Nah, di sini pembuluh darah manusia yang paling kecil itu ukuran kapilernya itu 5 mikrometer. Jadi, kalau misalnya ada sebuah partikel ukurannya 5 atau lebih itu bisa menyebabkan penyumbatan pada kapilernya. Ketika ukurannya lebih besar lagi, maka akan terjadi resiko emboli paru. Jadi, emboli paru ini adalah partikel ini bisa bisa bergabung dengan faktor-faktor dengan bagian dari darah yang akan menyebabkan sumbatan pada daerah, yaitu daerah paru. Terus, oleh karena itu pemberian larutan parantral itu sebenarnya jika lebih dari 1 mikrometer, kalau tadi kan kalau tadi kan dibilang 5 mikrometer ya sebenarnya 5 mikrometer atau lebih dari 7. Tapi, yang kita harapkan sebenarnya adalah jangan lebih dari 1 mikrometer. Karena kalau lebih 1 mikrometer ini harus dihindari karena bisa ada resiko yang berbahaya selama distribusi obat. Partikel sekecil 1,5 mikrometer aja bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan partikel berukuran 6 mikrometer ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi, kita mengharapkan ukurannya itu paling kecil untuk mencegah resiko selama proses distribusi obat dalam peredaran darah. Dalam hal ini, pada kasus set reakson dengan kalsium glukonase maka ada sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh FDA bahwa obat itu tidak boleh dicampur atau diberikan secara bersamaan di mana ada kalsium glukonase walaupun memang dia melalui infus yang berbeda. Penambahan kalsium penambahan larutan yang mengandung kalsium atau produk yang lain terutama yang mengandung kalsium itu harus tidak boleh diberikan dalam waktu 48 jam sejak pemberian terakhir dari set reakson. Jadi, jarak antara set reakson dan kalsium glukonase itu dari jarak pemberian terakhir jadi misalnya diberikan jam terakhir jam 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 misalnya jam 12 siang maka 12 siang di 2 hari berikutnya itu waktu yang dapat diberikan untuk memberikan sebuah larutan yang mengandung kalsium karena apa dibilang tidak boleh diberikan secara bersamaan dan diberikan jarak sekitar 48 jam dari pemberian terakhir dari set reakson. Nah, berikutnya lagi adalah set reakson dan larutan yang mengandung kalsium tadi seperti yang juga ada seperti set reakson ini mengandung juga diberikan bersama nutrisi parentral itu tidak boleh dicampurkan atau diberikan secara bersamaan kepada pasien yang memang dia sudah cukup tua walaupun di sini dikatakan bahwa diberikan dalam infus berbeda jadi tidak boleh diberikan set reakson dan kalsium ini dalam 48 jam jadi ini kesimpulannya rekomendasinya dari apa yang sudah dibahas tadi masalah incompatibilitas set reakson dan kalsium glukonas bahwa injeksi set reakson jangan dicampur dengan produk yang mengandung kalsium dan jangan diberikan pada jalur yang sama atau berbeda pada pasien manapun dalam waktu 48 jam yang mengingat waktu paru set reakson yang panjang dan dibilangkan bahwa set reakson diberi jaraknya itu dari pemberian terakhir dari set reakson ini pembahasan mengenai salah satu contoh dari inkompatibilitas sediaan steril yang harus Anda ketahui kiranya ini bisa membantu Anda sekalian untuk mengerti mengenai contoh-contoh bentuk dari inkompatibilitas sediaan steril terima kasih terima kasih untuk perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati